Keamanan siber dalam negeri sempat dipertanyakan setelah sejumlah lembaga negara hingga kementerian mendapatkan serangan siber dari luar negeri. Dan ancaman siber yang dinilai semakin canggih dan sulit diprediksi membuat salah satu perusahaan keamanan siber mengadakan pelatihan keamanan siber yang mempertemukan para ahli keamanan siber, pejabat pemerintah dan juga pemangku kepentingan di dalam industri siber di dalam negeri. Membahas pentingnya menjaga keamanan siber dalam negeri, pelatihan keamanan siber yang diadakan selasa siang ini diikuti oleh ratusan peserta. Mereka mendapat pembekalan perihal pentingnya keamanan siber diantaranya dari Wakil Ketua MPR RI, Fidel Muhammad dan Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, Irjen Pol Andri Wibowo. Menurut Andri, masalah keamanan siber dalam negeri perlu diperbaiki secara sistematis dan terukur dari level pusat dan daerah. Sedangkan Presiden Direktur ITSEC, Joseph Edi Hudlumban Gaul mengatakan pelatihan ini diharapkan dapat membantu secara profesional menjaga keamanan siber di Indonesia. Saya sangat fokus dalam mengembangkan sebenarnya dimulai dari profesional service. Apa itu profesional service? Jadi talenta-talenta yaitu sumber daya manusia yang dilatih untuk menjaga keamanan siber untuk membantu para keluarga kami. Dalam konteks bagaimana kemudian keamanan secara cyber ini perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa dinamika kehidupan berbasarakat, berbangsa, bernegara ini mendapatkan sebuah jaminan daripada sekuriti yang lebih baik.